Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pendengar dan pemirsa di mana pun anda berada Syukur Alhamdulillah sembatan yang berbahagia Ini Allah SWT kembali melibahkan karunianya kepada kita semuanya Dan mudah-mudahan kabar baik akan sentiasa membersamai kita Kesempatan malam hari ini untuk keisi hari Kamis 24 Januari 2013 Atau juga bertempatan di kalender hijriah di hari Jumat 13 Rp. 1434 Hijriah Hadir membersamai anda dalam program yang tentu kita nantikan bersama Yaitu Ustadz On Air Dan untuk anda sudah mendengar di mana pun anda berada Yang ingin bergabung bersama kami Silahkan anda dapat mersiapkan di lantupun 0271-661-749 Atau di SMS 081393-89000 Dan Alhamdulillah terhadir Narasumber yang akan bersama kita Ada beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik Ustadz malam hari ini Alhamdulillah Dan hadir pula beliau Ustadz Mas Tuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik pula ya malam hari ini Alhamdulillah Ya saudara ku mendengar di mana pun anda berada Kembali kami ingatkan Untuk anda yang ingin bergabung secara langsung Silahkan anda dapat mempersiapkan di lantau phone 0271-661-749 Atau di SMS 081393-89000 Dan baik saudara ku Untuk sempatan malam hari ini Akan disampaikan tentang Mencermati terjadinya musibah Bagaimana selengkapnya Kita akan dengarkan bersama Paparan awal dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyafat al-biya wal-mursalim Wa ala alihi wa asyafi hi'at semain Asyadu ala illallah wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya patah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala illallah wa ta'ala fil quranil karim Mari kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan banyak Kenikmatan kepada kita semua Yang tidak kalah pentingnya adalah Nikmat iman dan nikmat islam Juga nikmat kesehatan Sehingga pada malam hari ini Dengan karunianya kita bisa Mengudara lewat radio MTA Maupun radio Persada FM Dan para pendengar bisa Mengikuti Dari rumahnya masing-masing Atau mungkin dalam perjalanan Semoga Perjumpaan kita pada malam hari ini Bermanfaat Untuk lebih menguatkan Iman kita masing-masing Untuk lebih mencermati Setiap terjadinya Sesuatu musibah atau bencana Dimanapun juga terjadi Kami angkat tema pada malam hari ini Mencermati terjadinya musibah Kita sama-sama tahu Bahwa Di ibu kota negeri kita ini Sekarang sedang dilanda musibah besar Sudah beberapa hari ini Sampai hari ini Musibah tersebut belum selesai diatasi Masih belum tuntas Bahkan masih Terjadi Yaitu musibah banjir Yang tidak terjadi Seperti pada tahun-tahun biasanya Ini suatu musibah banjir Yang tidak diduga Tidak diperhitungkan sebelumnya Kalau sebesar sekarang Musibah ini Tidak hanya menimpa rakyat kecil Bahkan Merata Hampir bisa dikatakan Dapat diderita Oleh seluruh masyarakat Terkena banjir itu Baik orang kaya Maupun orang miskin Pejabat maupun rakyat Sampai presiden kita pun Istananya juga terkena banjir tersebut Di mana kita lihat Lewat tayangan Televisi di rumah kita masing-masing Tentu Manusia akan bertanya-tanya Dan berpikir Berpikir panjang Bagaimana cara mengatasi musibah ini Gubernur DKI Jakarta Orang nomor satu di DKI Yang dulu wali kota Solo Yaitu Insinyur Jokowi Dodo Bekerja keras Bersama masyarakat Untuk mengevakuasi Para korban banjir Ketempat yang dirasa lebih aman Disamping itu Beliau merencanakan Akan membuat ribuan sumur persapan Dan akan mempersihkan Sungai Jiriwung Akan membuat peninggikan tanggul Dan sebagainya Karena sering terjadinya Bencana Banjir terutama Hampir tiap tahun Walaupun tidak sebesar sekarang ini Akhirnya muncul Wacana-wacana Untuk Memindahkan Ibu kota negeri ini Kedaerah lain Yang dirasa lebih aman Ke Kalimantan Tengah Yang sering disebut-sebut Kepalangkaraya Atau mungkin Daerah Sumatera Atau daerah Sulawesi Dan lain-lain Sehingga Kalau saya ikuti Baik pembacaraan lewat Televisi Maupun lewat radio Biasanya disiarkan oleh Radio Pro3 RRI Kalau saya memperhatikan Belum ada yang menyentuh Dari akar permasalahan Sebab terjadinya Bencana itu Kalau itu terjadi Dipindahkan Ibu kota negeri ini Sedang akar Pemasalahnya Terjadinya musibah Tidak disentuh Kalau ini menurut pendapat saya Itu tidak menyesuaikan Atau tidak bisa Mengatasi masalah itu Secara tuntas Kalau saya berpendapat Malah akan Pergi Pindah ibu kota Meninggalkan suatu masalah Yang belum dapat Diatasi Nanti akan membuat Masalah baru Di tempat yang Baru juga Di mana ibu kota Kita ditempatkan Kalau akar Permasalahan Musibah itu Tidak disentuh Oleh karena itu Pada malam hari ini Saya angkat Kita melihat Mencermati musibah Dari kacamata Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana tadi Ayat yang saya baca Di dalam surat Rum Ayat 41 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhubillahi minasyaitanirajim Doharul fasadu fil parri wal pakhri Bima kasabat Aitin nas Telah nyata kerusakan Di darat maupun di laut Disebabkan karena Perbuatan tangan manusia Disebabkan karena Perbuatan tangan manusia Kelanjutannya Niat itu Liyudhi kohum Ba'dal ladhi Amilu La'an lahum Yarciun Supaya Allah Merasakan Sebagian Supaya Allah Merasakan Akibat dari Sebagian Perbuatan Yang telah mereka Lakukan Jadi musibah Menimpa Seseorang itu Itu akibat Dari perbuatan Tangannya sendiri Tangannya manusia Itu sendiri Maka Allah Merasakan Kepada mereka Disebabkan Sebagian Dari apa Yang mereka Lakukan Baru sebagian Dengan harapan Dengan harapan La'an lahum Yarciun Supaya mereka Kembali Kepada Kebenaran Jalan Kebenaran Giat Allah Juga Menerangkan Ma'asobah Memusibatin Illa Bima Kasabat Aedihim Jadi musibah Yang menimpa Kepada Suatu kaum Untuk kepada Siapa saja Pada Manusia Ini Sebetulnya Disebabkan Perbuatan Tangan Mereka Sendiri Nah ini Sebab Yang menjadikan Terjadi Musibah Bencana Banjir Dan sebagainya Yang sekarang Belanda Jakarta Banjir Besar Itu kalau Diteliti Berdasarkan Nayat ini Itu sebenarnya Karena kesalahan Manusia sendiri Kita sering Dengar Persapan Persasam Air Hampir Sekarang Yang ini Sudah Tidak Ada Dasarkan Yang kita Dengar Lewat Tayangan TV Juga Lewat Radio Protika RRI Biasanya Menerangkan Di daerah Dataran Tangan Di Puncak Ukur Puncak Puncak Yang Sebenarnya Daerah Itu Cukup Banyak Curah Hujan Tetapi Persapan 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 Air Juga Cukup Nah Sekarang Ini Daerah Tersebut Menjadi Rumah Rumah Mewah Pohon Pohon Sudah Ditebangi Dijadikan Tempat Tempat Rumah Rumah Mewah Konon Kabarnya Itu juga Rumahnya Orang-orang Jakarta Yang Dia Membuat Rumah Di Puncak Puncak Di Pokor Di Samping Itu Di Kota Jakarta Sendiri Tempat Tempat Persapan Persapan Air Juga Sudah Tidak Ada Jadi Rumah Rumah Mewah Juga Situ Situ Yang Banyak Sudah Ditimbun Sudah Tidak Ada Lagi Persapan Air Jadi Rumah Rumah Bagaimana Kalau Kondisi Sudah Semacam Itu Maka Air Yang Curahan Air Dari Langit Air Hujan Tidak Mersat Di Dalam Tanah Langsung Mengalir Mencari Tempat Yang Landai Disamping Itu Sungai Sungai Sudah Mulai Pendangkalan Karena Mental Manusia Sendiri Yang Kadang Susah Diatur Semua Barang-barang Yang Tidak Terpakai Lempar Ke Sungai Sehingga Sungai Yang Mestinya Bisa Menampung Air Yang Begitu Banyak Tapi Karena Sungainya Menjadi Dangkal Tertimbul Oleh Buangan Sampah Sampah Dan Barang-barang Yang Bermacam-macam Akhirnya Sungai Tersebut Menjadi Dangkal Karena Sungai Menjadi Dangkal Sehingga Tidak Banyak Bisa Menampung Air Surah Air Hujan Tidak Tertampung Akhirnya Meluap Sampai Kemana-mana Kita Lihat Juga Lewat Tayang TV Sungai Siliwong Itu Sudah Ketika Ditayangkan Di TV Itu Isinya Sudah Sampah Sampah Bermacam-macam Jenis Sampah Timbun Disitu Nah Itulah Perbuatan Daripada Manusia Itu Sendiri Akibatnya Karena Persapan Air Sudah Tidak Ada Sungai-sungai Sudah Tidak Bisa Menampung Surahan Air Hujan Sehingga Luapan Sungai Yang Tidak Bisa Menampung Dan Derasnya Arus Dari Air Hujan Yang Sudah Tidak Bisa Meresap Ke Tanah Tidak Bisa Dihindari Banjir Tersebut Maka Akhirnya Orang Nomor Satu DKI Rencana Membuat Persapan Persepan Ribuan Persepan Persapan Sumur-sumur Persapan Meninggikan Tanggul Mengeruk Sungai Ciliwong Dan sebagainya Dan sebagainya Itu memang perlu Tapi perlu diketahui Kalau itu yang dilakukan Sifatnya Hanya sementara Kalau mental Manusianya Tidak Diperbaiki Perlakunya Masih Seperti Yang sudah Ya Tidak Tidak Bisa Dihindari Kalau Terjadi Hujan Lebat Pasti Terjadi Banjir Ya sementara Persepan Tadi ada Ya bisa Menolong Sementara Tapi Walaupun Air sungai Dikeduk Dada sungai Dikeduk Menjadi Dalam Kalau Mental Manusianya Tetap Membuangi Sampah-sampah Di sungai Itu lagi Ya tidak Lama akan Kembali Lagi Maka dari Itu Bidasakan Ayat Ayat Allah Inilah Rasanya Memang Kita Bangsa Indonesia Masih Harus Banyak Dididik Dimengertikan Tentang Tuntunan Agama Supaya Pandai Mensyukurinya Allah Telah Memberikan Kenikmatan Kepada Bangsa Ini Suatu Kemerdekaan Dibebaskan Dari Penjajaan Yang Mencengram Negeri Ini Sama 350 Tahun Disamping Itu Kenikmatan Yang Allah Berikan Pada Bangsa Ini Suatu Negeri Yang Subur Negeri Yang Wah Jinawi Hasil Buminya Luar Biasa Hasil Lautnya Luar Biasa Juga Bahkan Hasil Tambang Bermacam Tambang Di Negeri Ini Ada Nah Mestinya Kita Bangsa Ini Diberi Kenikmatan Oleh Allah Yang Begitu Rupa Mestinya Mensyukurinya Sedang Allah Berjanji Kalau Diberi Nikmat Oleh Allah Mau Bersyukur Allah Akan Menambah Kenikmatan Itu Tapi Kalau Mengingkari Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Mengkufuri Dalam Arti Tidak Bersyukur Hadap Yang Diancamkan Oleh Allah Maka Musibah Demi Musibah Karena Tidak Mensyukuri Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Akan Datang Mestinya Dalam Rangka Mensyukuri Itu Negeri Ini Kita Jaga Kita Kelola Sebaik Baiknya Agar Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Pada Bangsa Ini Dapat Dinimati Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Baik Dari Kota Kota Besar Sampai Di Pelosok Pelosok Negeri Ini Jangan Malah Kita Berbuat Kerusakan Berbuat Serakah Di Bumi Ini Sehingga Kenikmatan Yang Mestinya Bisa Dinimati Merata Seluruh Rakyat Indonesia Akhirnya Dinimati Orang-orang Tertentu Saja Akibat Tidak Mensyukuri Nikmat Itulah Setara Berangsur Angsur Nikmat Itu Akan Hilang Tercabut Karena Allah Suatu Membuat Ketetapan Tolong Maksud Coba Dibaca Surat Al-Anfal 53 Allah Itu Kalau Memberikan Suatu Kenikmatan Kepada Suatu Kaum Nikmat Itu Akan Tetap Bada Kaum Itu Dan Tidak Akan Dicabut Yang Akan Dihilangkan Sampai Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Kok Hilang Tercabut Itu Karena Manusia Itu Sendiri Yang Menghilangkan Karena Tidak Mensyukurinya Tadi Sedang Allah Janji Kalau Mensyukuri Ditambah Kalau Tidak Syukur Ya Hilang Nanti Coba Tolong Dibaca Surat Al-Anfal Nomor Surat 8 Ayat 53 Yang demikian Seksan itu Adalah Karena Sungguhnya Allah Sekali-kali Tidak Akan Merubah Sesuatu Nikmat Yang Telah Dianugrah Kanya Kepada Suatu Kaum Hingga Kaum Itu Merubah Apa Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri Dan Sungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Allah Tidak Merubah Suatu Nemat Yang Telah Diberikan Bada Suatu Kaum Sehingga Kaum Itulah Yang Merubah Keadaannya Itu Sendiri Nikmat Yang Telah Diberikan Oleh Allah Tetap Akan Diberikan Oleh Pada Suatu Kaum Tidak Akan Dicabut Tetapi Kaum Itu Sendiri Yang Diberi Nikmat Itu Sendiri Yang Menghilangkan Nikmat Itu Karena Tidak Pandai Mensyukur Jadi Kalau Nikmat Diberi Nikmat Disyukuri Tidak Akan Hilang Malah Ditambah Tapi Kalau Diberi Nikmat Mengkufuri Tidak Mau mensyukurinya Bukan Sekedar Hilang Azab Yang Akan Datang Inna Azab Bilashadid Dalam Surat Ibrahim Ayat 7 Oleh Karena Itu Mari Kitalah Yang Mempercayai Kepada Ayat Al-Quran Ini Terjadinya Musibah Banjir Yang Sekarang Di Jakarta Atau Mungkin Di Tempat Tempat Lain Itu Kalau Diteliti Memang Betul Ya Itu Disebabkan Perbuatan Tangan Tangan Manusia Itu Sendiri Antara Lain Yaitu Sebab Banjir Tadi Dihilangkannya Tempat Tempat Peresapan Air Ditebanginya Tempat Pohon Pohon Yang Bisa Meresap Air Dijadikan Tempat Tempat Tinggal Tempat Tempat Hunian Ditimbun Sungai Sungai Mestinya Tempat Untuk Menampung Air Ditimbun Dengan Sampah Sampah Yang Bermacam Macam Lambat Laun Mungkin Kalau sehari Dua hari Gak apa Tapi bertahun Numpuk Mungkin Ketika Sedang Membuang Sampah Itu Kalau Sampah Hilang Lut Hanyut Ini Sungai Tapi Kalau Akhirnya Ditimbun Terus Mau Hanyut Kemana Akhirnya Mengendap 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 Jadi Sungainya Tadi Bukan Menampung Air Tapi Menampung Resak Sampah Sampah Tadi Itu Yang Berbuat Begitu Manusia Maka Terjadi Panjir Menimpa Pada Manusia Itu Sendiri Maka Allah Mengatakan Liyu Diqahum Ba'dal Ladi Amilu Ya Supaya Allah Merasakan Kepada Manusia Akibat Ulah Perbuatan Mereka Sendiri Dengan Begitu Allah Mengendaki Mudah-mudahan Akibat Banjir Karena Perbuatan Tangan Mereka Sendiri Akhirnya Mereka Sadar Kembali Kembali Kejalan Yang Benar Untuk Mengelola Bumi Ini Sebaik Baiknya Karena Kita Didukasi Oleh Allah Di Bumi Ini Sebagai Pengelola Sebagai Kholifah Bukan Sebagai Perusak Tapi Kalau Kita Mental Manusia Seperti Tadi Merusak Merusak Alam Walaupun Akibatnya Akan Menimpa Pada Dirinya Sendiri Mungkin Orang-orang Yang Tertimpa Musibah Banjir Itu Dia Tidak Melakukan Terkena Juga Allah Pun Telah Meringatkan Wattaku Fitnatallatusibana Ladinandolamu Minkum Khosah Kita Dingatkan oleh Allah Takutlah Kamu Suatu Saat Kalau Allah Menimpakan Suatu Musibah Itu Tidak Mengenai Orang Yang Berbuat Kerusakan Yang Berbuat Salah Saja Orang-orang Yang Baik Pun Akan Kena Juga Karena Dia Walaupun Tidak Berbuat Tapi Membiarkan Perbuatan Berbuat Kerusakan Itu Maka Rasulullah Dalam Hal Ini Memberikan Suatu Gambaran Hidup Di Tengah-tengah Masyarakat Ini Bagikan Orang Yang Bersama-sama Naik Kapal 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 Itu Ada Lantai Dasar Dan Lantai Atas Kebetulan Ada Air Bersih Yang Untuk Minum Untuk Cuci Muka Dan Sebagainya Itu Di Lantai Atas Yang Lantai Bawah Kalau Membutuhkan Air Bersih Harus Naik Ke Langkat Atas Akhirnya Orang-orang Yang Ada Di Lantai Bawah Tadi Mengambil Kesimpulan Untuk Permudah Alasannya Supaya Tidak Wirawiri Ke Atas Mengganggu Orang Yang Ada Di Lantai Atas Di Samping Itu Juga Segan Wirawiri Ke Atas Ke Bawah Yang Kita Cari Air Padahal Di Bawah Kita Ini Adalah Air Kenapa Kita Harus Naik Ke Atas Maka Akhirnya Yang Di Lantai Bawah Tadi Untuk Mendapat Air Tidak Perlu Naik Ke Atas Cukup Melubangi Dasar Kapal Tadi Untuk Mendapat Air Dari Bawah Dari Laut Tadi Nah Akhirnya Air Masuk Kalau Sudah Air Masuk Ke Kapal Tadi Tidak Bisa Dipendung Lama Lama Tenggelam Kapal Itu Walaupun Yang Melubangi Kapal Tadi Hana Seorang Seluruh Penumpang Kapal Tahu Tidak Berbuat Tapi Tidak Mencegah Akhirnya Setelah Kapal Tenggelam Semuanya Terkenap Walaupun Tidak Melubangi Kapal Itu Sendiri Ikut Tenggelam Juga Itulah Gambar Yang Diberikan Rasulullah Maksudnya Kalau Kita Melihat Suatu Kemungkaran Memerikan Suatu Kerusakan Supaya Yang Lain Itu Mengingatkan Mencegah Manro Aming Kemungkaran Falyuk Yer Bi Yadih Kamu Lihat Suatu Kemungkaran Cegalah Dengan Tanganmu Dengan Kekuasaan Dengan Kekuasaan Mencegah Mengingatkan Melarang Kalau Itu pun Tidak Bisa Wailam Yastate Fabilisani Wailam Yastate Fabilisani Kalau Kamu Tidak Bisa Mencegah Dengan Kekuasaan Kan Tidak Punya Kekuasaan Ya Dinasehati Dinasehati Didakwai Kalau Itu pun Tidak Mempan Didakwai Tidak Mau Surut Ya Sudah Dengan Hati Tanda Hatimu Tidak Suka Dengan Kemungkaran Itu Kamu Jauhi Perkuatan Itu menunjukkan Kita masih ada iman Walaupun Kata Nabi Selemah Lemah Iman Kalau Kita Menjauhi Dari Perbuatan Kemungkaran Yang Tidak Mau Dicegah Tidak Mau Diingatkan Tadi Insya Allah Kita Selamat Kalau Terjadinya Musibah Karena Kita Sudah Tidak Menyatu Dengan Orang Orang Itu Tadi Tapi Kalau Kita Tetap Tinggal Disitu Walaupun Kita Tidak Berbuat Nanti Kalau Allah Menurunkan Apa Kena Semuanya Mudah Mudah Dengan Pelajaran Ini Kita Lebih Hati-hati Jangan Masa Bodoh Setiap Bentuk Kerusakan Atau Perbuatan Dosa Yang Dilatukan Di Mata Kita Atau Melihatnya Jangan Masa Bodoh Biarkan Kalau Kita Membiarkannya Nanti Kalau Allah Nurunkan Adab Kita Pun Kena Walaupun Tidak Berbuat Tetapi Kita Membiarkan Perbuatan Kemahsehatan Atau Kemungkaran Kesimpulannya Musibah Yang Terjadi Menimpa Suatu Kaum Itu Karena Perbuatan Manusia Itu Sendiri Semoga Kalau Kita Menghendaki Tidak Terulang 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 Terjadi Musibah Kita Perhatikan Bukan Kita Perbaiki Tanggulnya Saja Bukan Kita Perbaiki Sesapan Saja Air Sesapan Air Tetapi Kita Perbaiki Mental Manusia Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Atau Terjadinya Banjir Tersebut Supaya Menjadi Orang Yang Melihara Nekmat Mensyukuri Nekmat Bukan Menjadi Orang Yang Merusak Nekmat Yang Telah Dibingkan Oleh Allah Tidak Pandai Mensyukurinya Akhirnya Akan Datang Yang Adab Yang Tidak Kita Inyinkan Semoga Kita Bisa Mengambil Pelajaran Terima Kasih Terima Terima Set Sebagai Muka Demahnya Benar Dapat Kita Pahami Dan Sebagai Pencerahan Untuk Kita Sembanya Sumpah Selamat 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 Dan untuk Kanda Saudara Aku Berenggar Di Merampun Anda Berada Mempersiapkan Pertanyaan Anda Di Lantau 0211 61749 Atau SMS 081 393 89 Dan Untuk Segmen Selanjutnya Kita Kembali Mempersamai Anda Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ke Meja Kami Baik Untuk Saat Ini Kita Akan Mencoba Menjawab SMS Yang Sudah Masuk Ke Meja Kami Kita Bacakan Yang Pertama Dari Rini Yang Ada Di Boyolali Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hati Sombong Bohong Iri Dengki Dan Teman-temannya Ini Sudah Mohon Penjelasannya Jadi Berlalu Ketahui Sombong Itu Kata Nabi Fator Hak Wawantun Nas Jadi Sombong Itu Adalah Menolak Kebenaran Dan Merendahkan Orang Lain Dengan Niri Atau Dengki Itu Perasaan Tidak Suka Apabila Orang Lain Atau Mengetahui Orang Lain Mendapat Suatu Kenikmatan Tapi Sebaliknya Dia Malah Suka Kalau Mendengar Atau Melihat Orang Lain Mendapat Kesusahan Atau Musibah Itulah Iri Yang Tahu Itu Hanya Dirinya Masing Bagaimana Untuk Memberantas Untuk Menghilangkan Sifat Itu Namakah Kita Sendiri Yang Bisa Banyak Kita Ingat Kepada Allah Banyak Kita Mengingat Petunjuk Petunjuk Rasulullah Rasulullah Mengatakan Orang Yang Mempunyai Sifat Sombong Walaupun Hanya Sebesar Daroh Tidak Masuk Surga La Tat Kholo Can Nata Meng Kana Fi Kol Bihi Mis Kala Daroh Deming Kibrin Jadi Kamu Tidak Masuk Surga Kalau Emang Dalam Atim Itu Ada Sebesar Daroh Sifat Kibir Atau Sombong Karena Begitu Besar Risikonya Sombong Itu Akan Membawakan Raka Kalau Kita Nasihati Ditunjukkan Suatu Kebenaran Jangan Menolak Kalau Menolak Suatu Kebenaran Termasuk Ombong Kalau Diberi Kenikmatan Oleh Allah Apapun Wujudnya Apa Ilmu Ata Harta Benda Atau Benda-benda Yang lain Atau Apa Saja Kelebihan Benda 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 Dirinya Jangan Meremehkan Orang Lain Diberi Harta Kekayaan Yang Banyak Meremehkan Orang Yang Tidak Punya Gampang Ini Wang Sugih Nyepelek Wang Larat Merasa Dirinya Lebih Mulia Karena Banyaknya Harta Merasa Harga Dirinya Lebih Tinggi Karena Diberi Harta Padahal Harta Sedikit Atau Banyak Itu Semua Diberikan Oleh Allah Diberikan Oleh Allah Jangan Jadikan Kesombongan Akhirnya Untuk Alat Merendahkan Orang Lain Yang Dirasa Lebih Sedikit Memiliki Harta Daripada Dirinya Nah Itulah Yang Bisa Menekan Diri Kita Sendiri Perasaan Tidak Suka Kalau Ada Orang Lain Mendapat Kenikmatan Perasaan Senang Kalau Orang Lain Mendapat Kesusahan Itu Sifat Denki Coba Diterapkan Pada Diri Kita Sendiri Kalau Kita Mendapat Kesedihan Kalau Kita Mendapat Kesenangan Bagaimana Itu Kalau Ada Orang Mendapat Kesenangan Orang Lain Tidak Suka Kalau Kita Mendapat Kesedihan Orang Lain Malah Bergembira Itu Kan Kita Tidak Suka Maka Orang Muslim Katakan Rasulullah Orang Muslim Satu Dengan Yang Lain Sudara Sudara Seperti Satu Tubuh Maka Kalau Anggota Tubuh Bagian Dari Anggota Tubuhnya Sakit Seluruh Tubuh Merasakan Sakitnya Merasakan Sakitnya Sehingga Perasaan Tidak Senang Dengan Penderitaan Orang Lain Itu Harus Digis Habis Masa Orang Lain Menderita Kalau Kita Senang Jadi Kalau Satu Tubuh Sudah Begitu Saraf Tubuh Tidak Normal Maka Dari Itu Yang Bisa Memberantas Diri Kita Sendiri Ingat Bahaya Sombong Ingat Bahaya Dengki Ya Berdasarkan Petunjuk Petunjuk Allah Dan Petunjuk Petunjuk Rasulullah Kalau Mau Muncul Kita Nolak Kebenaran Maksa Diri Kita Sendiri Untuk Menerima Kebenaran Itu Walaupun Itu Datangnya Dari Siapapun Kalau Nabi Mengatakan Walaupun Datangnya Itu Dari Budak Budak Masah Yang Hidungnya Rumpung Budak Rupanya Jelek Sisan Karena Hidungnya Rumpung Tapi Kalau Kebenaran Yang Disuarakan Diterima Jangan Melihat Penyampainya Orang Jelek Rupanya Orang Cacat Apalagi Orang Tidak Punya Kita Nyepelek Menghina Itu Kita Sombong Muncul Kesombongan Di saat Itu Karena Merasa Dirinya Lebih Sedang Allah Telah Menyatakan Yang Dikatakan Oleh Mulia Oleh Allah Adalah Orang Yang Bertakwa Karena Dia Tidak Punya Orang Miskin Kita Merendahkan Orang Yang Dimuliakan Oleh Allah Dia Bertakwa Itu Maka Orang Yang Berbuat Kesombongan Allah Tidak Meridui Kita Sendiri Yang Bisa Memberantas Dipaksa Karena Yang Merasakan Juga Dirinya Sendiri Bisa Bisa Dipahami Kemudian Selanjutnya Dari Bapak Moko Yang Ada Dijatan Karanyar Ustaz Mohon Dijelaskan Surat Al-Baqarah Ayat 147 Silahkan Surat Al-Baqarah Dari Tuhan Tuhan Sebab Itu Jangan Sekali Kali Kamu Termasuk Orang Orang Yang Ragu Kalau Kamu Menjadi Orang Yang Beriman Jangan Ragu Terhadap Kebenaran Al-Hakku Mir Rabbika Kebenaran Al-Quran Itu Adalah Suatu Kitab Yang Benar Yang Tidak Diragukan Kebenarannya Maka Jangan Ragu Terhadap Kebenaran Al-Quran Kalau Kamu Menyatakan Diri Sebagai Orang Iman Jangan Ragu Terhadap Kebenaran Al-Quran Yang Diturunkan Oleh Allah Lewat Rasulullah S.A.W. Pada Kita Semua Ini Yang Kebenarannya Tidak Perlu Diragukan Di Ayat Lain Allah Suga Menerangkan Al-Hakku Mir Rabbikum Fama Syaf Yumin Fama Syaf Ya Fura Benaran Itu Dari Tuhan Al-Quran Itu Dari Tuhan Maka Siapa Yang Mengimani Al-Quran Itu Silahkan Beriman Siapa Mengkufuri Ya Silahkan Kufur Kalau Jadi Orang Yang Beriman Jangan Ragu Ragu Terhadap Kebenaran Al-Quran Maka Dikatakan Oleh Allah Siapa Orang Yang Beriman Sebenarnya Innam Mal Mumin Alladzina Amanu Billahi War Rasulihi Sumalam Yartabu Surat Al-Hujrat Ayat 15 Surat Al-Hujrat Nomor Surat 49 Ayat 15 Innam Al-Mumin Alladzina Amanu Billahi War Rasulihi Sumalam Yartabu Wajah Hadu Bi Amwal Him Am Fusihim Fisa Bilillah Ula Ikah Humus Sadiqlun Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Hanyalah Orang-orang Yang Beriman Pada Allah Dan Rasul Nya Kemudian Mereka Tidak Ragu Ragu Dan Mereka Berjihad Dengan Harta Dan Jiwa Mereka Pada Jalan Allah Mereka Itulah Orang-orang Yang Benar Orang Yang Benar Imannya Disertai Dengan Tidak Ragu Ragu Kalau Kita Menyatakan Iman Ragu Tidak Orang Yang Beriman Sebenarnya Malah Bisa Jadi Masuk Golongan Munafik Karena Orang Munafik Itu Imannya Ragu Katakan Oleh Allah Wartabat Ulubuhum Fahum Firaibihim Yataradadun Coba Surat Atopat Ayat 44 45 Surat Atopat Nomor Surat 9 Ayat 44 Dan 45 Orang Orang Yang Beriman Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Tidak Akan Meminta Izin Kepadamu Untuk Tidak Ikut Berjihad Dengan Harta Dan Diri Mereka Dan Allah Mengetahui Orang Orang Yang Bertakwa Sungguhnya Yang Akan Minta Izin Kepadamu Hanyalah Orang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Dan Hati Mereka Ragu Ragu Karena Itu Mereka Selalu Bimbang Dalam Keragu Jadi Imannya Ulaikah Humus Sodikun Imannya Benar Tapi Kalau Ragu Dijelaskan Kalau Kamu Menjadi Orang Iman Jangan Ragu Ragu Jangan Kamu Menjadi Orang Iman Yang Ragu Ragu Kalau Ragu Ragu Terhadap Keimananmu Berarti Tidak Menjadi Orang Yang Iman Yang Sebenarnya Ya Begitu Mudah Dipahami Untuk Bapak Yang Ada di Jaten Karanganyar Kemudian Selanjutnya Dari Bapak Pardi Yang Ada di Klaten Ustadz Pekerjaan Tukang Batu Itu Kalau Disuruh Memangunkan Nisan Apakah Berdosa Ya Mestinya Tidak Mau Karena Dilarang Oleh Allah Oleh Rasulullah Dijelaskan Bacakan Hatisnya Anjabihin Kola Naha Rasulullah S.A.W Ayyubna Alal Qabri Ayyuzada Alayhi Ayyujas Soso Ini Dari Rasulullah Hatis Nisan Nasai Dari Jabir Bin Abdullah Ia berkata Rasulullah S.A.W Melarang Didirikan Bangunan Di atas Kubur Hati Nimbok Kubur Itu Dilarang Atau Ditambahkan Sesuatu Padanya Atau Dikapur Hatis Riwayat Nasai H.A.W 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 Jadi Menembak Kubur Kalau Orang Jawa Mengatakan Mengijing Kijing 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 Kiburan Kijingan Di kuburan Dilarang Ditambah Sesuatu Misalnya Ditambah Kijing Terus Tambah Tulisan Tulisan Ya Meninggal Tahun Berapa Ditambah Tambah Apa Itu Dilarang Kalau Tanyakan Hadisnya Itu Suatu Larangan Nah Sudara Kebetulan Menjadi Tukang Untuk Membuatkan Kijing Di kuburan Itu Karena Tahu Larangan Ya Jangan Mau Jangan Mau Kalau Kamu Mau Berarti Membantu Tawan Alat Resmi Wala Tuhan Membantu Dalam Perbuatan Dusa Dan Pelanggaran Atau Permusuhan Nah Terus Nanti Kalau Tidak Ya Biar 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 Sendiri Kalau Buat Sendiri Tidak Bisa Biar Malah Tidak Dikijing Itu Larangan Ya Tukang Batu Yang Gara Keusahaan Yang Lain Lain Nah Nah Itu Basar Larangannya Udah Ingat Untuk Bapak Pardy Yang Ada Di Klaten Baik Saudara Ku Mendengar Dan Pemirsa Di mana Anda Berada Langsung Coba Kita Terima Nisat Yang Ada Di Lain Telephone Di 0271 661 749 Baik Langsung Coba Kita Sapa Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Dengan Bapak Siapa Di mana Ini Bapak Pak Bari 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 Ya Silahkan Soekarja Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Mau Tanya Apa Yang Dibagimankan Bapak Ustaz Tadi Itu Termasuk Ujian Apalagi Lak Napa Dan Apa Bidanya Mujibah Dengan Ujian Lak Nabi Terima Terima Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bagaimana Kalau Bagi Orang Yang Beriman Itu Mudah-mudahan Suatu Ujian Ya Karena Allah Mengatakan Dalam Suatu Ayat Bahwa Manusia Itu Akan Di Uji Oleh Allah Yang Beriman Ujian Itu Ada Dua Macam Dua Dibaca Masuk Ada Ujian Yang Menyenangkan Ada Ujian Yang Tidak Menyenangkan Ujian Yang Tidak Menyenangkan Antara Lain Yang Tadi Masuk Banjir Yang Timbul Menakutkan Mengkhawatirkan Seperti disebut Dalam Surah Tarbakor Ayat 155 Itu Akhirnya Ayat Mengatakan Wabasiris Sopirin Sungguh Kamu Akan Diuji Dengan Sedikit Ketakutan Kelaparan Dikurangi Harta Bendanya Dikurangi Jiwanya Mungkin Kematian Sanak Kerabatnya Atau Dikurangi Jiwanya Tadi ya Atau Dikurangi Hasil Panennya Maksudnya Tinggal Panen Petani Misalnya Ditarjang Banjir Habis Tidak Dari Panen Itu Bentuk Bentuk Ujian Yang Tidak Menyenangkan Maka Orang Yang Beriman Dikembirakan Oleh Allah Wabasiris Sopirin Beri Habar Gembira Walaupun Bertupi Tupi Mendapat Ujian Yang Tidak Menyenangkan Tadi Kalau Dia Tetap Sabar Beri Habar Gembira Dengan Kesabarannya Yang Satu Lagi Ujian Yang Menyenangkan Ya Maka Orang Yang Beriman Itu Diberi Kesenangan Nikmat Atau Diberi Kesusahan Musibah Itu Dijadikan Sebagai Ujian Maka Diberi Kenikmatan Kalau Dia Bersyukur Diberi Kesulitan Dia Bersabar Itu Orang Yang Lulus Dalam Ujian Maka Tiba Dibaca Surat Ujian Ada Dua Macam Surat Al-Ambiyak Ayat 35 Nomor Surat 21 Ayat 35 Tiap-tiap Yang Berjiwa Akan Merasakan Mati Kami Akan Menguji Kamu Dengan Keburukan Dan Kebaikan Sebagai Cobaan Yang Sebenar Benarnya Dan Hanya Kepada Kamilah Kamu Dikembalikan Ya kan Buruk Atau Baik Itu Ujian Ujian Allah Juga Menguji Manusia Yang Hidup Ini Untuk Menguji Kamu Supaya Dapat Jelas Dapat Diketahui Siapa Yang Baik Perbuatannya Jadi Musibah Yang Tadi Itu Kalau Itu Bagi Orang Yang Beriman Itu Adalah Suatu Ujian Maka Dengan Ujian Itu Mudah Mudah Sabar Dapat Lulus Dari Ujian Itu Kalau Lulus Dapat Habar Gembira Wabas Siris Sobirin Bagi Orang Yang Tidak Beriman Itu Peringatan 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 Mudah 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 Dengan Terjadi Banjir Ya Tidur Di rumahnya Sendiri Tiba Tiba Panjir Yang Besar Tidak Bisa Menolong Tidak Ada Yang Bisa Menolong Bahkan Ada Yang Sampai Keluarganya Ikut Di Bawah Arus Meninggal Dunia Konon Kapan Yang Meninggal Dunia Karena Banjir Itu 20 Orang Yang Tadinya Sehat Tidak Tau Tau Mati Karena Banjir Mudah Mudah Orang Yang Tidak Bermati Jadi Peringatan Ingatlah Bahwa Manusia Sangat Lemah Jangan Sombong Jangan Merasa Hidup Ini Akan Terus Hidup Ternyata Baru Sedikit Musibah Yang Ditimpakan Oleh Allah Dengan Banjir Sudah Sudah Tidak Bisa Ada Yang Menolong Dan Sudah Bingung Padahal Musibah Demi Musibah Akan Datang Tidak Hanya Banjir Saja Mungkin Gunung Multos Seperti Yang Baru Saja Di Merapi Mungkin Tanah Longsor Juga Akhir Akhir Ini Hujan Masa Masa Hujan Banyak Tanah Tanah Yang Longsor Ada Yang Tertimbun Longsoran Tanah Sampai Mati Itu Suatu Ujian Bagi Yang Beriman Bagi Tidak Bagi Suatu Peringatan Itulah Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Beriman Kepada Allah Sehingga Apapun Yang Diberikan Oleh Bada Kita Suatu Kenimatan Atau Suatu Kesedihan Itu Dijadikan Ujian Kalau Diberi Kenimatan Kita Syukur Pada Allah Diberi Kesedihan Kita Sabar Kalau Kita Bisa Syukur Menempatkan Diri Di Waktu Nikmat Mendapatkan Sabar Di Waktu Kita Mendapat Kesedihan Itu Lulus Ujian Lulus Ujian Begitulah Bapak Jawaban Saya Untuk Bapak Yang ada Di Buruh Sukaharjo Kemudian Di Belakangnya Kita Akan Coba Sapa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak Siapa Dimana Ini Pak Arief Ismanto Dimana Bapak Arief Dari Kabupaten Penang Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Silahkan Bapak Arief Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Ini Bapak Dari Sulawesi Arief Saya Sudah Nihat Tenggara Lewat Sabri Sudah Alhamdulillah Sudah Dua Tahun Saya Alhamdulillah Nihatkan Ya Belum Pernah Datang Belum Pernah Datang Ke Solo Belum pernah Ustaz Sudah ada Keinginan Tapi Situasi Kondisi Belum Mengizinkan Ya Mudah-mudahan Pada saatnya Nanti Allah Berikan Kesempatan Untuk bisa Datang Ke pusatnya MTA Amin Insya Allah Nari Yang Ditanyakan Disini Saya Tanyakan Ustaz Saya Pernah Membaca Habis itu Riwayatnya Saya Lupa Kurang Lebih Demikian Apa Bahwa Musibah Itu Bisa Mengizinkan Desa-Desa Kita Seandainya Kita Menerima Dengan Ikhlas Sampai-sampai Ujung Duri Ujung dari Kita Terpusuk Duri Yang Saya Tanyakan Musibah Yang Dari Mana Ustaz Yang Bisa Mengizinkan Desa-Desa Manusia Itu Begitu Bapak Ya Pertanyaan Yang Kedua Ya Mengimpang Dari Ya Baik Monggo Saya Itu Biasa Misalnya Jumat Itu Masuk Mesjid Sholat Baruka Setelah Itu Duduk Sambil Menunggu Imam Itu Membaca Membaca Quran Bagaimana Apakah Itu Dibolehkan Atau Bagaimana Ya Mungkin Bersementara Itu Dulu Ustaz Terima kasih Atas Jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barif Dari Sulawesi Tenggara Jadi Musibah Mana Yang Bisa Mengugurkan Dosa Yang Bisa Mengugurkan Dosa Itu Bukan Musibahnya Itu Tetapi Kesabaran Dalam Menerima Musibah Maka Dari itu Allah Katakan Wabasiri Sobirin Beri Habar Gembira Orang Yang Sabar Dalam Menerima Musibah Tadi Jadi Berdapat Ujian Yang Tidak Menyenangkan Atau Suatu Musibah Tentu Ya Dalam Perasaannya Tidak Senang Itu memang Tidak Menyenangkan Tetapi Dengan Sabar Bahwa Itu Kenyataan Yang Diterima Harus Begitu Dengan Sabar Kita Tetap Melaksanakan Taat Kepada Allah Tidak Menghindari Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Ini Kenyataan Jadi Dengan Ridho Dengan Ikhlas Tidak Prasangka Buruk Kepada Allah Dan Tidak Menyalahkan Tanah Sini Tapi Sabar Kepada Musibah Yang Dengan Kesabaran Itu Allah Mengukurkan Dusa-dusanya Karena Sabar Maka Bapasiri Sobirin Beri Habar Gembira Orang Yang Sabar Siapa Orang Yang Sabar Itu Orang Sabar Siapa Itu Orang Yang Apabila Tertimpa Musibah Dia Sadar Sadar Tidak Pikiran Ngerambiang Kemana-mana Malah Lari Kedugun Minta Selamat Dan Sebagainya Tapi Ingat Semua Itu adalah Milik Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Dengan Begitu Akan Hati Walaupun Tertimpa Musibah Akan Tenang Akan Kembali Kepada Allah Dan Ini Sudah Menerima Ketetapan Dari Dari Dengan Kesabaran Itu Mudah-mudahan Bisa Menebus Dosa Dosanya Jadi Dosa Yang Itu Orang Yang Tertimpa Musibah Tapi Dia Menerima Dengan Kesabaran Itu Yang Dimaksud Kedesa Kemudian Yang Kedua Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Membaca Ya Boleh Setelah Salat RKA Tata Ayat Masjid Tadi Membaca Quran Sambil Menunggu Datanya Khotib Asal Tidak Keras Keras Sehingga Tidak Mengganggu Orang Yang Sholat Orang Orang Sholat Sunat Kita Terganggu Baca Quran Boleh Membaca Quran Termasuk Dikir 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 Pada Allah Maka Membaca Quran Pelan-pelan Jangan Dengan Suara Keras Sehingga Mengganggu Sudara-sudaranya Yang Sedang Menjalankan Sholat Begitu Bapak Dari Sulawesi Mudah-mudahan Bisa dipahami Mudah-mudahan Ada apa-apa Dipahami Untuk Bapak Arief Yang ada di Sulawesi Tenggara Kemudian Di belakangnya Coba kita Sapa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak Siapa Dimana Dengan Pak Bulyani Singkawang Kalimantan Barat Silahkan Bapak Bulyani Singkawang Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Bapak Dari Kalimantan Saya Saya Tanyakan Pak Ustaz Ada Beberapa Menjid itu Di tempat Penyimaman Itu agak tinggi Dari Tempat Ma'um Apakah Dibenarkan Hal tersebut Pak Ustaz Yang kedua Pak Ustaz Mohon Penjelasan Surat Azumar Ayat 10 Surat Azumar Ayat 10 Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi Mungkin Maksudnya Tempat Pengimaman Agak Ditinggikan Dari Makmumnya Itu Mungkin Maksudnya Supaya Bisa Dilihat Oleh Makmumnya Walaupun Sampai Di Belakang Tidak Masalah Itu Boleh Ditinggikan Sedikit Daripada Makmum Tidak Masalah Maksudnya Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan Begitu Maksudnya Supaya Imam Itu Bisa Tampak Dari Belakang Saya Kelihatan Walaupun Sebetulnya Kalau Imam Sudah Bacaannya Keras Pengarah Suara Tidak Usah Melihat Imam Yang Dibelakang Tidak Usah Melihat Imam Tidak Apa-apa Kan Paling Sob Paling Depan Sudah Melihat Imam Baca Bacaan Terdengar Terdengar Gitu Kan Sehingga Gerakan Gerakannya Walaupun Tidak Melihat Gerakan Imam Tinggal Mengikuti Gerakan Ya Makmum Makmum Yang Di Depannya Tapi Ditinggikan Tidak Masalah Juga Tidak Dilarang Kemudian Surat Danzumar Tolong Dipacakan Danzumar Surat Nomor 39 Ayat 10 Al-Quran 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 Di Dunia Khasanah Warnullahi Wasiah Inna Mayu Wafas Sobiruna Ajro Humbi Ghoir Hissab Katakanlah Hai Mbak Mbak Ku yang Beriman Bertakwalah Kepada Tuhan Orang Orang Yang Berbuat Baik Di Dunia Ini Memperoleh Kebaikan Dan Bumi Allah Itu Adalah Luas Sesungguhnya Hanya Orang Orang Yang Bersabarlah Yang Dicukupkan Pahala Mereka Tanpa Batas Kembali Sabar Lagi Jadi Allah Memerintahkan Supaya Orang Beriman Bertakwa Kepada Allah Dengan Berbuat Kebaikan Karena Perbuatan Perbuatan Baik Yang Dilakukan Di Dunia Ini Dia Nanti Akan Mendapat Balasan Kebaikan Siapa Berbuat Baik Maka Hasil Atau Buah Dari Perbuatan Baik Itu Kembali Pada Dirinya Sendiri Artinya Akan Dapat Kebaikan Pula Di Sisi Allah Nanti Sehingga Dengan Perbuatan Baik Yang Dilakukan Ini Nantinya Akan Mendapat Kebaikan Di Sisi Allah Orang Orang Yang Berbaik Berbuat Di Dunia Ini Memperoleh Baikan Dan Bumi Allah Itu Adalah Luas Bumi Allah Ini Lulah Wasyah Sesungguhnya Hanya Orang Orang Yang Bersabar Ini Kembali Sabar Yang Dicukupkan Pahala Mereka Tanpa Batas Jadi Misalnya Untuk Melakukan Sesuatu Perintah 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 Di Suatu Tempat Merasa Mendapat Kesulitan Karena Lingkungannya Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ya Kalau Emang Sulit Menjalankan Perintah Perintah Allah Di Tempat Itu Kalau Perlu Hijrah Pindah Tempat Bumi Allah Luas Supaya Bisa Menjalankan Agamanya Dengan Tekak Bisa Jejak Bisa Mantap Imannya Maka Berkumpul Memilih Teman Bergaul Yang Baik Baik Maka Nabi Kita Juga Mengarahkan Aljar Kobladar Memilih Tetangga Lingkungan Itu Lebih Diutamakan Daripada Memilih Tempat Tinggal Atau Rumah Kalau Kira-kira Tempat Tinggal Yang Bapak Tinggal Itu Bahwa Tidak Mendukung Keimanan Bahkan Mungkin Akan Mengganggu Imam Yang Akan Menjadi Merosot Berkurang Dan Sebagainya Tinggal Kalau Dijual Tempat Itu Tindah Tempat Lain Yang Bisa Menguatkan Imannya Karena Bumi Allah Luas Tidak Hanya Di Situ Saja Dan Dijual Kan Berbuat Kebaikan Kebaikan Di Dunia Ini Kebaikan Itulah Yang akan Dibalas Berlipat Ganda Oleh Allah Yang akan Menjadi Tabungan Dipetik Nanti Di Akhirat Dunia Masraatul Akhirah Dunia Ini Sebagai Tempat Sawah Ladang Kalau Menanamnya Baik Nanti Di Akhirat Dikatakan Juga Mendapat Palasan Yang Baik Begitulah Bapak Bapak Yang ada Di Singkawang Kalimantan Parat Di Belakangnya Kita Sapa Kembali Masih Dantung Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak Siapa Di mana Pak Rasid Di Jakarta Pusat Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Pak Rasid Saya Ada Membaca Ini Di internet Anggota MTA Yang Keluar Nah Disitu Dia Ceritanya itu Sudah 20 tahun Keluar Nah Terus Saya Melihat Memang Ada Beberapa Satu Dua Orang Dari Mungkin Anggota MTA Juga Yang Katakanlah Berdialog Dengan Yang Bersangkutan Nah Karena Yang Bersangkutan Ini Sudah Selama Di MTA Sepertinya Keter Juga Ini Pak Nah Saya Tidak Melihat Dari Ustaz Ustaz Atau Dari MTA Yang Mungkin Keilmuannya Lebih Menanggap Bial Tersebut Malah Malah Dia Mengatakan Kalau Saya Salah 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 Dimana Akhirnya Gitu Iya Nah Ini Gimana Tadinya Saya Membukanya Itu Di Di W Asli Bumi Ayu WordPress Nah Disitu Ada Artikelnya Itu Terus Dikopi Paste Nah Yang Bersangkutan Ini Malah Punya Blog Sendiri Judulnya Itu Dari MTA Menuju Manhats Salah Iya Namanya Itu Bambang Apa Ya Surono Bambang Surono Ya Sudah 20 Tahun Lebih Keluarnya Itu Akhir 2010 Ya Ini Kan Membingungkan Kita Iya Terima Kasih Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebetulnya Tidak perlu Bimbang Tidak perlu Bingung Bapak Kalau Membaca Itu Memang Di MTA Itu Adalah Suatu Tempat Pengajian Najis Ilmu Najis Ilmu Kalau Orang Sudah 20 Tahun Ngaji Di MTA Kemudian Dia Keluar Dari MTA Masuk Ke Salah Satu Paham Lagi As-salafi Yang Dikatakan Tadi Kok Dia Menjelek Jelekan Yang Sudah 20 Tahun Dia Ngaji Itu Berarti Memang Itu Bukan Orang Baik Bukan Orang Baik Ngaji Tidak Paham Kalau Orang Paham Di Dalam Mempelajari Coba Kalau Memang Di MTA Itu Ada Kekurangannya Ada Kesalahannya Kemudian Selama 20 Tahun Apakah Dia Tidak Mendapat Kebaikan Di MTA Ini Kalau Dia Memahami Quran Mengatakan Walat Tamsawul Fadla Bainakum Jangan Melupakan Kebaikan Di Antara Kamu Mungkin Dia Keluar Dari MTA Masuk Salafi Tadi Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Tidak Sepaham Kalau Di MTA Ini Berbeda Paham Itu Bisa Menerima Kita Menghormati Paham-paham Yang Berbeda Nah Kalau Sudah Dia Masuk Ke Suatu Golongan Merasa Pahamnya Sendiri Yang Paling Benar Kemudian Paham Yang Katanya Sudah Ngaji Di MTA 20 Tahun Setelah Dia Memahami Ngaji Di Salafi Terus Menganggap Pahamnya Diri Sendiri Yang Paling Benar Paham Yang MTA Yang Salah Sudah Sudah Meningkat Bukan Dia Meningkat Keimanannya Tapi Meningkat Kesombongannya Karena Paham Yang Benar Itu Kalau Sudah Diakini Suatu Kebenarannya Siapa Yang Akan Mengertai Kebenarannya Allah mengatakan Jangan Dirimu Merasa Suci Merasa Benar Sendiri Sesungguhnya Allah Yang Paling Mengetahui Siapa Di Antara Kamu Yang Bertakwa Kepada Allah Maka Kalau Dia Di 20 Tahun Dia Keluar Masuk Salafi Silahkan Masuk Salafi Kalau Ada Paham Yang Berbeda Antara DNT Adis Dan Salafi Saya Rasa Tidak Perlu Terus Merendahkan Satu Dengan Yang Lain Tapi Saling Menghormati Saling Menghormati Terus Paham Siapa Yang Benar Siapa Yang Mengarah Kepada Ketakwaan Tadi Saya Bacakan Ayatnya Fala Tuzak Amfusakum Wa Alamu Bimani Tako Jangan Dirimu Merasa Suci Merasa Benar Sendiri Allah Yang Lebih Mengetahui Siapa Yang Bertakwa Enggak Kalau Kita Masuk Ke Suatu Faham Suatu Aliran Suatu Golongan Dalam Islam Ini Kemudian Merasa Golongannya Yang Paling Benar Yang Lain Salah Itu Sudah Masuk Kepada Kesombongan Karena Merasa Dirinya Paling Benar Sedang Yang Mengertai Yang Paling Benar Siapa Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Memang Mengajikan Ilmu Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Dipimpin Langsung Oleh Rasulullah Itu pun Ada Yang Keluar Juga Dipimpin Langsung Oleh Rasulullah Apalagi Rasulullah Wafat Begitu Rasulullah Wafat Sekelompok Manusia Yang Pada Saat Rasulullah Dia Mentaati Setelah Begitu Wafat Rasulullah Khalifah Rasulullah Yang Pertama Adalah Abu Bakara Siddiq Ada Sekelompok Manusia Sudah Bangkang Tidak Mau Bayar Zakat Padahal Zaman Rasulullah Mereka Laksanakan Baik Dan Maka Pada Zaman Abu Bakara Siddiq Kelompok Manusia Yang Belat Ini Dinyatakan Oleh Abu Bakara Siddiq Yang Pertama Ini Orang Orang Sudah Murtad Orang Ini Sudah Murtad Lah Mestinya Kalau Dia Memang Orang Paham Ngaji Dian Selama 20 Tahun Yang Tidak Suka Karena Paham Yang Berbeda Setelah Masuk Salafi Saling Menghormati Yang Masih Sepaham Mari Kita Kerjakan Kalau Terus Dia Merasa Menjelekan Yang Lain Padahal Di NTA Sama Sekali Dilarang Dilarang Dalam Surat Al-Hujrat Itu Atau Diterangkan Dalam Surat Itu Juga Jadi Jadi Allah Menjelaskan Jangan Kamu Hai orang Yang beriman Jauhilah Perasaan Anggap Buruk Sebagian Perasaan Itu Dosa Orang Yang Membicarakan Perasaan Buruk Kemudian Membicarakan Naibnya Seolah Itu Suatu Kedelekan Dikatakan Dari Allah Dimakan Pangke Saudaranya Yang Sudah Mati Kalau Kamu Sudah Tidak Suka DNTA Masuk Golongan Lain Jangan Merasa Golongan Yang Yang Paling Baik Bisa Jadi Golongan Yang Kamu Ola Itu Malah Yang Lebih Baik Maka Kalau Orang Yang Haji DNTA Apalagi 20 Tahun Keluar Kita Tidak Masalah Biarkan Keluar Mudah Mudah Jadi Lebih Baik Ngaji Tempat Yang Lain Meningkatkan Pengetahuan Agamanya Lebih Tinggi Lebih Baik Dan Lebih Tawaduk Lebih Apa Itu Bisa Mengerti Bisa Menghargai Perbedaan Menghormati Perbedaan Satu Dengan Yang Lain Dan Dia Keluar Dari MT Tidak Murtad Yang Murtad Kalau Keluar Dari Islam Tapi Umumnya Memang Orang Yang Sudah Keluar Dari MT Itu Umumnya Tidak Mengerti Kebaikan Terus Menjelek Apa Yang Dari MT Asal Tempat Yang Dia Tempati Yang Baru Itu Yang Paling Baik Padahal Bagaimanapun Juga Yang Menentukan Baik Dan Buruk Benar Salah Takwa Dan Tidak Itu Hanya Allah Begitulah Bapak Penjelasan Saya Mudah Mudahan Tidak Menjadi Bingung Biasa Orang Yang Keluar Dan Biasa Juga Orang Yang Masuk Keluar Satu Datang Seribu Yang Keluar Misalnya Bambang Surma Tadi Keluar Yang Masuk Setelah Dia Banyak Lebih Banyak Yang Datang Daripada Yang Keluar Dimana Mana Terjadi Begitu Baik Demikian Ya Bapak Dapat Pahami Dan Tepatnya Sekaligus Sebagai Pertanyaan Terakhir Untuk Malam Hari Ini Silahkan Sat Sebagai Kesimpulannya Baik Para Pendengar Radio MTA FM Maupun Radio Persada Atau Yang Bisa Membaca Lewat Internet Atau Lewat Situs-situs Tentang MTA Atau Yang Membaca Situs Yang Lain Apalagi Sekarang Ini Sedang Perang Internet Memang Kami Dari Warga MTA Tidak sibuk Untuk Menanggapi Yang Begitu Itu Kalau Lihat Kita Lewat Internet Banyak Fitnah-fitnah Yang Dilemparkan Kepada MTA Dengan Tuduhan-tuduhan Yang Jelek Malah Sekarang Muncul Buku Buku Yang Katanya Itu Apa Itu Meluskan Doktrin MTA Isinya Juga 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 Bertentangan Dengan Apa Yang Ada Di MTA Ini Biar Masyarakat Biar Mengetahui Dengan Sendirinya Dia Suka Membaca Membaca Di Internet Atau Membaca Buku-buku Kadang-kadang Orang-orang Yang Suka Tidak MTA Itu Kalau Orang Yang Berakal Sehat Dan Berhati Bening Dia Tidak Akan Begitu Mudah Menerima Apa Yang Dipaca Tentu Kalau Dia Seorang Mumin Dia Akan Berusaha Tabayun Karena Allah S.W.T. Menjelaskan Ya Yala Tidak Amanu Inja Akum Fasikum Bin Fattab Bayanu Orang Yang Beriman Kalau Dia Termasuk Orang Yang Beriman Kalau Mendapat Berita Dari Orang-orang Fasik Kalau Mendengar Berita Dari Orang Fasik Dia Tidak Begitu Mudah Menerima Tapi Akan Tabayun Akan Ingin Mengerti Bagaimana Yang Sebenarnya Nah Itulah Mungkin Dia Mengatakan Yang Membuat Berita Itu Bukan Orang Fasik Yang Membuat Berita Itu Seorang Ustadz Atau Seorang Dosen Atau Seorang Ulama Atau Seorang Kiai Atau Seorang Apa Seorang Apalah Jangan Dilihat Si Pembawa Beritanya Kalau Menurut Nabi Untur Makola Walat Untur Mangkola Yang Dilihat Itu Bukan Siapanya Yang Mengucap Tapi Yang Dilihat Itu Ucapannya Bagaimana Maka Bisa Dikatakan Si Pembawa Berita Itu Orang Fasik Setelah Di Uji Kebenaran Berita Itu Kalau Beritanya Ternyata Berita Bohong Tidak Benar Apalagi Penyebar Fitnah Nah Itulah Si Pembawa Beritanya Itu Orang Fasik Walaupun Pada Dirinya Melekat Identitas Identitas Sebutan Yang Ada Pada Dirinya Apapun Tapi Kalau Suka Membawa Berita Fitnah Berita Bohong Ketahuilah Itu Orang Fasik Maka Dari Itu Dengan Kefasikan Ini Supaya Orang Yang Beriman Menguji Kebenarannya Supaya Tidak Cepat Cepat Mengambil Keputusan Hanya Berdasarkan Berita Yang Dibawa Orang Fasik Akhirnya Akan Menjadi Penyesalan Kemudian Ya Mudah-mudahan Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Dengan Juga Kita Mencermati Terjadinya Musibah Sebenarnya Judul Pada Malam Hari Ini Kita Tidak Cukup Berhenti Terjadi Musibah Terus Tidak Cukup Berhenti Hanya Memikirkan Mengatasi Melihat Penyebab Dari Permasalahan Itu Sendiri Kalau Yang Dihilangkan Itu Penyebabnya Insyaallah Musibah Itu Berangsur Akan Sulut Dan Tidak Akan Terulang Kembali Tetapi Kalau Sebab Permasalahannya Itu Tidak Dihilangkan Walaupun Berusaha Membentung Terjadinya Musibah Tadi Permasalahan Pokoknya Tidak Disinggung Itu Sifatnya Hanya Pengobatan Sementara Pasti Musibah Demi Musibah Mudah-mudahan Bisa Dipahami Untuk Kita Semua Terima kasih Sekarang Kekurangan Saya Mohon Maaf Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Ditutup Ada Pertanyaan Susulan Dari Vietnam Dari Vietnam Sementara Lagi Perayaan Tahun Baru Imlek Sepertinya Di Vietnam Pemberian Angpau Hukumnya Wajib Kami Tidak Bisa Menghindari Tradisi Tersebut Bagaimana Hukumnya Angpau Angpau itu Memberikan Amplop Sepertinya Itu Bisa Amplop Diberikan Nah disitu Ada Uangnya Atau Hadiah Diberikan Kepada Siapa Nah untuk Pemberiannya Kurang Begitu Ya kalau Apa Apa itu Kita Sebagai Orang Muslim Tidak Ada Pemberian Wajib Itu Sudah Ada Dan Wajib Itu Ketuali Zakat Zakat Itu Wajib Bagi Orang Muslim Kalau Itu Tahun Baru Imlek Tahun Baru Yang Lain Pokoknya Tahun Tahun Baru Agama Agama Lain Yaitu Wajib Mestinya Bagi Mereka Bagi Orang Islam Kan Tidak Ada Kewajiban Mengikuti Yang Seperti Itu Karena Itu Bukan Aturan Agama Islam Mestinya Kalau Aturan Islam Bagimu Agamamu Taatilah Kewajiban Kewajiban Yang Diacarkan Oleh Agamamu Bagiku Agamaku Kami Orang Islam Jangan Dipaksa Untuk Melakukan Kewajiban Seperti Agama Orang Lain Kita Masing-masing Punya Kewajiban Sendiri Orang Islam Kewajiban Mentaati Agamanya Orang Selain Islam Kewajiban Mentaati Agama Mereka Itu Tidak Diajarkan Dalam Satu Barangkali Juga Kalau Seperti Di Jawa Barangkali Fitrah Seperti Saatnya Lebaran Oh Iya Kalau Kita Orang Islam Tidak Mau Fitrah Padahal Fitrah Menyangkut Islam Juga Tapi Fitrah Yang Dipaksakan Seolah Harus Bayar Fitrah Kepada Mutin Kepada Siapa Itu Bukan Pada Tempat Begitu Ya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Untuk Terima kasih Kepersamanya Sembatan Malam Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bermanfaat Kita Semuanya Dan Terima kasih Bersama Saudara Kumpeng Dan Pemirsa Dimana Anda Berada Di Lain Sembatan Kita Akan Kembali Bersama Akhirnya Kami Undul Diri Subhanallah Mababih Hamdika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Bersama Bersama Dari Di Dari selamat menikmati